Intro Pemirsa kita akan memasuki habar 6 panambayan Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyerah terimakan jabatan kepala sekolah tingkat SMA di Kalimantan Selatan Ada 8 kepala SMA Negeri di Banjarmasin yang diserah terimakan di Aula SMA Negeri 2 Banjarmasin Jalan Mula Warman Banjarmasin Tengah Baisukan Jumat 31 Januari 2020 Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Kalimantan Selatan menyerah terimakan jabatan kepala sekolah tingkat SMA di Kalimantan Selatan di Aula SMA Negeri 2 Banjarmasin Jalan Mula Warman Banjarmasin Tengah Baisukan Jumat 31 Januari 2020 Ada 8 kepala SMA Negeri di Banjarmasin yang diserah terimakan adalah SMA Negeri 2 kepada Mukuniansyah SMA Negeri 6 kepada Siddiq Widianto SMA Negeri 8 kepada Nailah SMA Negeri 9 kepada Kaberi SMA Negeri 10 kepada Zaini Juhdi SMA Negeri 11 kepada Sari Oktarina SMA Negeri 12 kepada Junaidah dan SMA Negeri 13 kepada Norbaiti Selanjutnya resursi Kepala Dinas Pendidikan Wan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan M. Yusuf Effendi Weretakuni Prima TV meminta bubuhan kepala sekolah Nandi Lantik dapat menambah energi untuk meningkatkan prestasi pendidikan di satuan sekolah masing-masing M. Yusuf Effendi pun meminta kepada sekolah Nang Hanyar untuk meneruskan program Nang Dinilai Bagus dan telah dicanang oleh Kepseks sebelumnya Jabatan Nang Diemban ini ujar M. Yusuf Effendi merupakan penghargaan pimpinan sehingga harus dijaga agar amanah dan diberikan bisa tercapai tentunya dengan kemampuan bekerja nang sungguh-sungguh Kepala Dinas Pendidikan Guru dan Tindakan Pendidikan termasuk Kepala Sekolah dan juga sesuatu kami membaw yang pertama kepada guru dan Kepala Sekolah agar kepada siswa-siswa kita diberikan kepercangan yang utama terhadap materi yang utamanya yang menjadi mata pelajaran yang akan diberikan secara nasional kemudian perbanyak try out atau simulasi terhadap kepercangan nasional ini Kepala Pasar Tidik dan kepada Pasar Tidik kami berharap belajar sungguh-sungguh gunung tinggi sportivitas gunung tinggi kejujuran karena kejujuran lebih utama daripada hanya nilai yang tertulis jadi kami berharap jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi besarnya larangan yang digariskan di dalam tata tertib kejujuran nasional Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin Mukeniansyah menyatakan siap menjalankan amanah dan telah diberikan bahkan sebelum adanya secara terima ini dirinya datang ke sekolah untuk melihat dan mengetahui tentang apa saja dan telah dikerjakan dalam menghadapi ujian nasional nanti Mukeniansyah pun berjanji akan meneruskan program dan dinilai membawa manfaat kesan sekolah sangat apa namanya sangat berat kepada kemarin kemarin kegugus disini agar apa namanya mendukung anak-anak ini agar tetap konsekuen fokus pada materi yang diujikan sehingga prestasi bisa ditekatkan jadi untuk kemarin kita melihat penampakan menurun memang di seluruh penyambasin menurun dan untuk itu kami ini insya Allah begitu kami beritugas itu mungkin kaitan kenapa kenapa ini yang tersebut bisa menurun nah itu rupanya untuk meningkatkan dengan cara mungkin mengandalkan pelatih-pelatih untuk gurunya agar bisa materi yang diajarkan bisa namanya ada kaitan berhubungan kontestual dengan apa yang di di apa namanya di ujikan di itu salah satu gebrakan kita seharian kita kadang datang ke sini melihat apa yang diubah cuma yang jelas kebingungan ada kita jalankan sementara kita mengamati kontrol dan mencatat apa yang bisa di kembang rupanya ketua MKKS Kalimantan Selatan Tumiran menyatakan bila delapan kepala sekolah ini merupakan pilihan wan mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Selatan Setahu saya ke delapan kepala sekolah yang baru-baru ini semuanya orang yang berpengalaman ada satu yang dari guru tapi itu pun pengalamannya sudah bagus lama jadi wakil kepala sekolah dan memang insyaallah berkompet selamat menikmati